Halo keluarga Coding, happy to see you! Keluarga Coding, kalian tau gak sih? Kalau video ini akan menjadi video pertama kita Untuk pelajar programming dengan bahasa baru Bahasa apa itu? Tumpah? Bahasa ini Kalian bisa lihat gak? Bisa tumpah gak apa ini? Python! Asik kan belajar Python sekarang Akhirnya yang kita tunggu-tunggu Nah, puzzle apa sih yang akan kita selesaikan kali ini dengan Python? Karena kan ini pertama kalinya kita memprogram pakai Python dong Puzzle apa tuh? Onboarding lagi! Kenapa sih Pris pilihnya onboarding terus gitu? Kenapa gak pilih Marslander atau gak Gak pakai puzzle yang lain gitu? Kenapa onboarding terus? Ya karena sekarang ini Kalian itu masih fresh dengan onboarding tau gak sih? Kan kita kemarin udah membahas Excel dan onboarding Cesar dan onboarding juga ya kan? Nah sekarang Python juga ada onboarding Kalau kalian masih inget kemarin di tutorial Di tutorial onboarding itu Kita disuruh copy Lalu paste ya kan? Lalu salin di kodenya itu Tergantung bahasa yang kita pilih Karena kemarin kita pilih C Sharp Lalu kita dikasih kode C Sharp Lalu kita disuruh copy Nah kalau misalnya kalian pilih Python Juga kalian akan disuruh pilih Python Lalu kalian akan dikasih kode Kodenya itu akan disuruh tempel aja gitu kan? Nah jadi disini Aku ingin menjelaskan kepada kalian Kita akan menyelesaikan puzzle onboarding ini dengan Python Yang mana sebenarnya sih sama aja Kayak kemarin aku menjelaskan kepada kalian dengan C Sharp Cuman ada satu bedanya Yang mana disini kita akan pergi lebih dalam Di loop Di Python ini gitu ya Nah disini kalian akan mengetahui Apa sih maksud dari Ngerun code itu Apa ya? Nah disini kalian akan temukan jawabannya Jadi kita akan menjelaskan secara detail Setiap stepnya Oke? Penasaran? Yuk langsung aja yuk Kita kerjain Yuk kita langsung sambungin dulu yuk sama Andrea Halo Andrea Halo Hi everybody Great I'm very happy I'm very happy I'm really happy today Hmm Wonderful Tell me I'm happy because today is the last day we speak about onboarding Onboarding Dia bingung Tiap hari kita ngomongnya onboarding mulu Bukannya pindah ke puzzle lain malah onboarding lagi Onboarding lagi Tapi Onboarding ini bukan semacam-macam onboarding nih Hari ini kita akan belajar bahasa baru Yaitu Oh What is this? What is this? What are you doing? Did you notice? Yes Yes Oh Python Oh Oh no So today we are going to do Python With this onboarding Do you like Python? No, I'm scared Dia takut dikira ular kali ya Alright Let's start with Python Alright So onboarding again Ya Sekarang kita udah ada onboarding So please Ah Alright Kalian udah pada tau dong ya Jadi kita ga usah jelasin Coding Editor Okay Next Next This time we choose Nah jadi kayak biasa nih Kalo kita pilih Python Karena ini tutorial Jadi Coding Game menyuruh kalian copy paste Alright Let's do it Yup Okay Okay Great Then Skip tutorial Perfet Di sini Submit Okay But let's maybe Okay But then I want to first explain a little bit more Alright Okay What do you think? Shall we do it? Yes Okay Okay Alright Okay 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 Jadi di sini Di video kali ini Kita akan belajar setiap konsepnya Tanpa itu Okay So many needs Okay Let's try Bye 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 Okay Okay Di sini ada website lain Sama kayak kemarin di Susharp Di sini kita akan menunjukkan contoh kepada kalian Agar kalian mengerti Apa itu variable Python Sebenernya sama aja sih Cuman agak beda aja Ya Okay Nah So let's run it Let's see this code Yup Let's run it Hmm Boom Boom My variable content Spray stick Nah Di sini tuh gini loh Di sini tuh kan di Kalau bedanya Python sama C Sharp itu Kemaren kan Kalau di C Sharp itu Variable itu ada Tipe-tipenya Ya kan Di container itu kalian harus masukin string di string Integer di integer Ya kan Setiap harus masukin di tempat yang benar Tapi kalau di Python ini Beda karena Kalian bisa masukin string Dalam container ini Jadi satu container Isinya tuh bisa string Bisa integer Bisa apa aja Sedangkan kalau C Sharp kemarin kan Kalian harus string di string Integer-integer Ya kan Kalau di sini kalian bisa taruh dalam satu container Okay Nah Perfect Let's try this other one Ya So Okay Let's run it So basically First we say bristi Yes And then We put This Troublemaker And as you see Ya Instead of the double quotes This has the single quotes Let's see if it works And what happens Alright Let's run it Let's see Nah Di sini ada My variable contents Troublemaker 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 Is of type string again Oh All good Like before Ya So Jadi Di Python ini Buat quotes Segini tuh namanya string Tapi kalau yang single quote segini juga string Jadi kalian bisa pakai yang quotes dua atau quotes satu sama-sama string hasilnya Nah di sini Aku bilang Di sini dia nunjukin kan My variable contents Troublemaker Troublemaker Is a type of String Btw, kenapa kamu menyebut Troublemaker instead of something else? It's an association And then I was thinking of something else to put instead of this Yeah, but first you put my name, you know, and then why did you put this Troublemaker after my name? Completely different, strange, I don't know, I was thinking of this and then I got this I don't know, association Completely different, I want to put something completely different So, let's move on, let's move on Nothing to see here No crying here Sure, sure So, now we do an experiment, right? We put a string, and then after putting a string, we put a number Oh, integer I'm sure C-sharp would be very happy, right? C-sharp would cry if we try to do this, right? Nah, kalau C-sharp kan dia harus, kalau misalnya integer, kalian harus tulis kayak int, ya kan? gitu dulu ya Kalau di sini tuh langsung aja, semuanya my variable, lalu kalian masukin angka atau number di dalamnya, dia ngerti kalau ini tuh namanya integer nih, seperti yang bisa kalian baca di sini My variable contains 123, 1234 is type of integer Jadi, di python itu kalian lebih simple gitu, python itu lebih simple sih sebenarnya, okay? Yes, a bit like Excel, right? In Excel you have a box, in a box you can put everything you want, yes? And now let's see if we have a string, and then what we do with this? If we do this, and we take a string, what happens? Nah, di sini ini sama kayak in parse di C-sharp, jadi kalian tuh meng-convert a string ke integer, yes? Kalau di python, ya tulisnya kayak gini, my variable lagi, terus kalian masukin int, lalu kalian masukin 1, 2, 3, 4, tapi pakai quotes, pakai string di dalamnya Jadi, buat meng-convert string ke integer, pakenya ini ya Yes, ini sangat berguna, karena coding game selalu memberi kita string, right? Kadang-kadang kita harus meng-convert Apa ini? Apa ini? Apa ini? Dan mengapa sebelumnya, kode itu ga berguna, ya? Ya? Karena ya, ketika kita menetakan simbol ini, maksudnya kode itu hanya komentar, hanya jelasin yang ga berguna Jadi, sebelumnya kita buat seperti ini, dan menjadi jelasin, karena kode itu ga berguna Jadi kalau misalnya komentar, itu artinya kodenya itu ga aktif ya? dan saya juga ingin menunjukkan kalau kamu ingin menunjukkan komentar yang panjang maka kamu bisa mulai seperti ini dan selesai seperti ini kalau kamu baru bintang lagi, selesai seperti itu oke wonderful next oke, next oke, here we are input and output so coding game always gives some input for our puzzle different situations that the puzzle have to solve for example different enemies at different distances and then we have to give a solution solution is the output oke nah, sekarang kita akan belajar input dan output disini oke, kita lihat contohnya aja yuk langsung let's see an example let's see an example run oke, so for example here the password is your name yes and and this is an input and then what we type will go inside the variable my name yes, as a string oke, nah jadi gini one second let me explain oke, jadi gini jadi disini itu kan ada my name kita bikin variable my name ya kan nah disini tuh variable itu bisa apa aja kan gak usah tulis tipenya dia ngerti gitu nah lalu disini ada input yang mana kita akan menulis input memberi input ya nah disini kalau kalian mau nge print kayak misalnya ngajuin pertanyaan kayak what is your name sebelum kita tulis input kalian bisa nulisnya seperti ini gitu nas itu ternyata bener nih ketika kita rune tadi langsung deh what is your name nge print what is your name lalu inputnya kita bisa tulis sendiri alright alright that's right that's right megawati yeay yeay and you have another input yes, for example what do you like aha Indonesia and flowers flowers yes my and this is the output yes print is the output yeah else encoding game the output ya we have to print jadi buat kalian yang udah belajar si sharp pasti kalian udah tau dong ya ini tuh hampir sama gitu nah nah disini kan kita bikin lagi tuh tadi variable below ya yang dimana aku juga minta printin what do you like jadi ya kita masukin input nih setelah itu dia langsung nge print outputnya gitu outputnya itu kan print my name ambil dari input my name tadi plus likes plus below ambil dari below tadi gitu nah jadi deh megawati likes Indonesia and flowers yeay wonderful yeay now let's see a new case yes now wow 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 this is very difficult mamma mia so so this is the loop hmm the loop is difficult to explain so sometimes we want to repeat a group of instructions sometimes like three times two times or infinite yes so then you put a loop one type of loop while yes you do a while and then to group the instructions that you want to repeat you see in python you put these spaces oh oh so instead of curly bracket we just put it yes so yeah exactly so in c-sharp for example there was this and then that right nah itu di c-sharp pakai curly bracket tapi kalau di python kalian itu tinggal kasih jarak aja gitu ya so the space is very important in python hmm okay and in other languages it's not important okay jadi disini tuh while disini ada while loop ya yang dimana itu didalamnya itu ada group of instruction yes yang mana dia tuh akan berulang yeah exactly so for example now we run this then we repeated this two times yes let's try again sorry let's make more times so it's more obvious so let's say here five yeah so this was repeated you see four times for example yeah and then this was outside of the loop in fact if we do like this you see this is outside of the loop it's not in the group of instructions to repeat okay yes okay jadi gini di while while loop ini kan kalian kan akan mengulang code yang ada di dalamnya ya yang ada di dalam group while loop itu nah kalau misalnya kalian udah kasih nih kalau while true itu kan dia forever tuh ya akan jalan terus sampai gamenya selesai gak akan ada abisnya ya grup ini akan ngulang terus selamanya ya kan begitu terus tapi kalau misalnya kita tulisnya while counter nah kalau misalnya kita ganti lagi kayak gini kan kita kan tadi bikin variable disini ya counter sama dengan satu satu itu kan number berarti jarak kayak nah disini ada while counter smaller than five maksudnya apa jadi disini kita akan mengulang code code ini code yang ada di dalam group while loop ini sebanyak empat kali bukan lima kali ya jadi kalau di python itu kalau kalian ingin mengulang empat kali kalian tulisnya lima gitu jadi kalian harus tambahin satu angka gitu jadi kalau kalian mau mengulang enam kali ya kalian tulisnya tujuh gitu oke alright nah kalian tulis tiga nih sekarang dia mengulang dua kali oke 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 ya ya jadi kan aku kan tadi di introduction tuh pertama aku bilang kalau kita tuh akan menjelaskan apa itu run code oh ya oke kita akan jelaskan kepada kalian sekarang alright let's run oke so step by step nah ya biasanya kan kalau kita ngerun code biasanya langsung kita langsung dapet hasilnya gitu ya tapi sekarang kita lihat kalau misalnya kita ngerun step by step itu apa yang terjadi oke so the run means to execute instruction one after the other ya so for example one, two, three, four, five this is nothing because it was comment yes and now we are about to execute this instruction here yes nah kalian lihat line green ini ya line green ini ya nah this says we are in line 7 nah kita sekarang ada di line tujuh nomor tujuh ya seperti yang kalian bisa lihat ya we execute line 7 let's see what happens ya oke you see sekarang kita ada di local variables nya ini sekarang kita jadi ada di counter 1 counter 1 counter 1 exist now yeah now exist yeah it contains 1 and now it contains 1 now we are in line 8 nah sekarang kita udah ada di baris number 8 apa yang terjadi kita sudah masuk di dalam group so we see is counter kita akan masuk ke dalam group now 1 is smaller than 3 so we execute this yes and in fact we go inside yes step over yeah and now we have the output the variable counter it's now 1 it's now 1 and now counter you have counter plus 1 of course the two are not equal this means first we do this calculation and then we put the result inside here that is what this equal means yes so let's do it and voila now counter plus 1 is 2 now we put it yes sekarang nih kalian kan bisa lihat tadi ketika kodenya itu udah nyampe ke line nomor 10 dia balik lagi jadi yang hijau itu balik lagi ke baris nomor 8 karena ini while loop jadi dia akan mulang lagi disini now counter 2 is still smaller than 3 yes 2 smaller than 3 tadi kan counter 1 sekarang counter 2 counter 2 itu lebih kecil daripada 3 kan so we go inside again kita balik ke dalamnya lagi we create this output yes and then we do again 2 plus 1 yeah and now counter 3 is free now we go back up here kita balik lagi kan ke atas nih ya kalau ngulang lagi gitu and now this free is smaller than 3 no so this will be false ya itu sebabnya kita ngulang cuma 2 kali karena sekarang 3 apakah 3 lebih kecil daripada 3 enggak jadi ini akan false nah kalau udah false berarti tandanya selesai selesai udah gak ada di while loop tadi lagi kita sekarang pindah ke line number 12 yang dimana kita nge-print di outputnya itu bilang now we are outside of the loop gitu tandanya loopnya udah selesai gitu oke wonderful finally we know what it means to run yeah jadi run itu maksudnya kita bisa lihat step by step di dalamnya ya wonderful and now the last thing let's see so the last thing was the if yes oh condition the condition the if yes nah jadi kan kemarin kita udah belajar juga ya kebanyakan waktu kita tuh belajarnya di C-sharp terus nah sekarang kita di python nih if condition then else okay so let's try yes run so yay what is your name yeah it's here we are line 6 jadi kita ada di line number 6 what is your name we put inside here yes let's say Christy Christy what do you like well i can tell you she likes makeup right haha i'm not sure i'm not sure that Christy likes makeup karena Christy gak suka makeup ya because if beloved is equal to makeup then i'm not sure ya jadi disini tuh kan kalian kan masukin inputnya tadi di baris pertama ini kalian kan kayak biasa kayak tadi tuh di my name equal input kita masukin nih inputnya ya kan nah lalu disini nge-print print kalau misalnya aku if beloved-nya aku itu makeup tolong dong nge-printin haha i'm not sure my name kita kan tadi udah kasih input my name my name berarti Christy plus likes plus beloved oke gitu jadi disini haha i'm not sure that Christy likes makeup strange huh Christy lipstick no yes hahaha oh my god Christy and then what do you like kita akar lipstick lalu dia bilang yes Christy likes lipstick karena disini kan if kita bilang Christy suka makeup tulis hahaha i'm not sure that Christy likes makeup tapi kalau misalnya else atau kalau misalnya kita print apapun selain makeup tulis yes Christy likes lipstick atau likes apapun selain makeup gitu ya kan great okay kan kita tahu ya kondisi itu apa so why did you speak about this because kenapa sih kita tadi ngebahas ini karena di onboarding ini dia ada kondisi if ada else ada while ada while loop ya kan jadi kita membahas ini semua ya 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 input int conversion nah ini kayak tadi tuh untuk convert string ke integer ada if juga ada else output ada output ada input ya great alright selesai then oke kalau gitu sampai sini dulu ya videonya dan kalau misalnya kalian suka atau ada pertanyaan ditanyakan aja di bawah kalau kalian suka kasih aku jumpa dan kalau kalian gak mau ketinggalan puzzle-puzzle lainnya subscribe ya bye